Selamat datang teman-teman, sekarang kita akan membuat desain dengan tema baru Yaitu desain brosur untuk sekolah menengah kejuruan Bagi yang mau, silahkan nanti tampilannya seperti ini File-nya akan kita bagikan, subscribe dulu, tinggalkan di komentar Dan silahkan file-nya bisa diperoleh di deskripsi Oke, langsung saja pada tutorialnya Oke, pastikan Anda sudah mempunyai satu buah kampas bentuknya Di sini kita akan menggunakan mode landscape ya Dengan satuan cm saja seperti ini Oke, kalau sudah silahkan klik dulu dua kali teman-teman Di sini kita akan membuat dengan dua layout ya Yang tampilan depannya dua lipat atau dua muka saja Sedangkan tampilan belakangnya nanti tiga muka Jadi kita akan buat dulu margin ya teman-teman di sini Caranya kita menggunakan contour ya Tinggal ditarik saja seperti ini Nanti satuannya bisa disesuaikan di sini ya Bisa menggunakan 0,5 Di sini ada outline, ada fill, bisa dilihat Kita gunakan 0,3 saja ya Supaya tidak terlalu lebar untuk margin atau bagian desain yang akan kita buat nanti Oke, 0,2 saja lah Oke, kalau sudah kita break dulu seperti ini ya Tentu dengan masih di dalam tool contour Kita break seperti ini Kita bedakan untuk fill-nya ya teman-teman yang belakang Yang ini kita beri warna abu Sedangkan yang depan kita beri warna putih Hanya untuk membedakan saja Oke, kita hilangkan outline-nya Sudah kelihatan Setelah itu di sini kita akan buat lagi Untuk margin tulisan ya Sama dengan menggunakan contour disini Lalu klik dua kali dan kita break ok Sebenarnya untuk margin atau batas-batas itu disesuai dengan kebutuhan saja ya teman-teman Di sini kita membuat margin-nya atau batas dari tulisan nanti sampai sini Kita gunakan menjadi guide ya Caranya teman-teman bisa masuk di object manager atau kalau tidak ada Nanti di window docker ada object manager Bagian ini, bagian yang paling depan Kita bisa di rectangle-nya naikkan ke guide ya Seperti itu, otomatis warnanya menjadi biru dan ini tinggal nanti kita lock saja Jadi tidak akan berubah Oke, sebelumnya kita layout dulu ya Yang ini untuk bagian depan Kita buat dua saja ya Kita bisa menggunakan two point line garis seperti ini Kita gunakan perataan atau line ya Kita masuk di object Maaf, maksud saya masuk di window Docker ya disini Cari disini ada line and distribute ya Atau kalau sudah ada Sebelah kanan tinggal di klik saja seperti itu Ini untuk layout yang pertama Kita paskan dulu Ini sebagai ciri saja ya Teman-teman Oke Kita duplikat saja Sekarang kita buat layout yang kedua Itu bagian belakangnya Sesuai sekalian Ini kita duplikat Sebanyak kira-kira Empat ya Ada empat Kita simpan Bagian yang ini di Rata dengan bagian warna putih ya Karena bagian yang belakangnya tidak akan tercetak Maksudnya tidak akan terdesain ya Tercetak tapi tidak akan terdesain Karena gambarnya nanti hanya sampai sana saja Oke, seperti ini Kita gunakan distribusi ya Disini distribusi horizontal Setelah itu Oke, yang ini Betulkan dulu Tekan L Seperti itu Teman-teman Diretakan saja Dan sekarang Kita buat dengan smart build Oke Kita hilangkan dulu Untuk Guideline-nya Karena ini Menghalangi ya Teman-teman Oke Seperti ini Kita gunakan smart build Maaf Oke Guideline-nya masih Kelihatan Iya Gunakan smart build Satu Dua Tiga Seperti itu Kalau sudah Kita buat Untuk Bertingkat ya Jadi Supaya kelihatan Memang ini Ada Tiga layout Kalau sudah Ini disimpan Dan sekarang Kita garap Bagian yang Dua Yang tadi ya Ini bisa dihapus Yang ini di group Kita tekan P Oke An group dulu Iya Seperti ini Lalu tekan P kembali Ini sudah di tengah Kita muncul kembali Guideline Dan kita kunci Oke Seperti ini Oke Teman-teman Disini Kita kunci dulu Tanda Lock on Or lock On unlock Masa ya Sekarang kita buat Untuk Bagian Depan ya Disini Teman-teman Kita Buat Sekitar Setengah Midpoint Seperti ini Kita buat Gradasi warna Biru Oke Cara membuat Gradasinya Teman-teman bisa dipilih Disini Atau saya sudah Menyiapkan Untuk Gradasi warnanya Itu Warna biru Menuju ke Biru Muda ya Caranya bisa Menggunakan Interactive tool Kalau teman-teman Tidak Ada Disini Bisa memilih Langsung dari sini Disini Bisa memilih Dengan warna Biru Seperti itu Ya Tinggal di klik Kita buat Gradasi dulu Ditarik Seperti ini Dan Dipilih Untuk warna Yang lainnya Kebetulan Disini saya Sudah Siapkan Oke Yang ini Warna Biru Dan yang ini Warna Biru Juga Tapi Agak Hijau Mungkin Oke Ini Sudah Ada Teman-teman Di Bagian Tengahnya Ini Harus Langsung Menuju Ke Bagian Warna Putih Ya Karena Ini Sudah Masuk Ke Bagian Design Oke Kalau Sudah Kita Duplikat Dulu Oke Seperti ini Lalu Diklik Kanan Teman-teman Bisa Dilihat Kita Beri Warnanya Seperti ini Atau Kita Bisa Menggunakan Interactive Tool Yang Tadi Ya Supaya Terlihat Jelas Disini Kita Bisa Di Reverse Atau Dibalikan Di Flip Seperti Itu Jadi Terlihat Disini Kebalikannya Sudah Ada Pada Desain Ini Kita Fokuskan Dulu Kedalam Membuat Layout Nanti Deskripsi Dan Model Terakhir Saja Yang Kita Masukkan Saya Ambil Dari Unplash Kita Tarik Oke Kita Duplikat Dulu Nanti Jaga-jaga Kalau Diperlukan Kembali Dan Kita Kunci Disini Ukurannya Teman-teman Kita Ikut Saja Ke Bagian Yang Warna Gradas Ini Yaitu 29,3 Ini Juga Sama Tinggal Dipastikan Saja Oke Tekan L Tekan Tekan Sudah Seperti Itu Sekarang Sudah Pas Tinggal Kita Flip Saja Klik Kanan Lalu Di Power Clip Dan Yang Ini Kita Sebentar Harus Yang Depan Kita Duplikat Dulu Seperti Ini Teman-teman Di Duplikat Nanti Kalau Yang Ini Kita Buat Untuk Flip Saja Dulu Power Clip Kita Masuk Fit Dan Ada Pill Frame Proportional Sudah Masuk Atau Teman-teman Nanti Juga Bisa Disesuaikan Dengan Diedit Power Clip Mau Gambar Yang Mana Yang Dimasukkan Tentunya Yang Terbaik Oke Finish Dan Ini Masukkan Kembali Kesini Tekan R Tekan T Oke Kalau Sudah Tinggal Kita Seleksi Dulu Garis Yang Tadi Kita Naikkan Ke Atas Dan Di Bagian Yang Ini Kita Gradasi Atau Interactive Fill Kita Kurangi Saja Oke Jadi Terlihatan Sedikit Memberikan Background Teman-teman Kira-kira Sepuluh Saja Oke Masih Terlalu Jelas Nanti Tinggal Disesuaikan Saja Atau Lima Mungkin Iya Seperti Ini Kalau Sudah Sekarang Kita Buat Sedikit Supaya Ini Berbeda Di Bagian Kiri Dan Kanan Kita Pilih Garis Ini Pilih Keduanya Seperti Ini Teman-teman Ini Masih Di Group Ya Group O Saja Kita Pilih Oke Lalu Kita Pilih Trim Oke Jadi Dua Ini Kita Break Dulu Iya Seperti Ini Lalu Kita Pilih Warna Abu Iya Kira Seperti Ini Sudah Jadi Terus Di Bagian Atasnya Disini Kita Juga Membuat Satu Buah Gradasi Meriut Transparan Kita Bisa Diduplikat Saja Teman-teman Bisa Dikontrol D Bisa Dilihat Beri Duru Warna Hitam Dan Setelah Itu Berikan Rata Tekan T Lalu Tekan R Setelah Diseleksi Naikan Ke Atas Dengan Control Home Seperti Itu Lalu Kita Drag Seperti Ini Setelah Itu Teman-teman Tinggal Disesuaikan Dulu Kita Bisa Setengah Atau 3 Per 4 Gunakan Smart Peel Atau Gunakan Transparan Tool Juga Bisa Ini Tinggal Di Drag Saja Jadi Seperti Ini Hanya Di Bagian Ini Kita Lebih Transparankan Lagi Jadi Maksudnya Supaya Terlihat Seperti Ada Pertemuan Dari Bawah Dan Dari Atas Oke Sekarang Kita Buat Efek Bayangan Sedikit Teman-teman Caranya Kita Gunakan Lingkaran Senja Dulu Disini Setelah Itu Kita Beli Warna Hitam Seperti Biasa Kita Totalnya Hilangkan Disini Kita Berikan Efek Blur Yang Biasa Saya Lakukan Untuk Efek Blur Itu Biasanya Menggunakan Bitmap Kita Convert Dulu Karena Kenapa Di Convert Dulu Karena Di Bitmap Ini Ada Efek Blurnya Disini Jadi Gaussian Blur Kalau Admin Sampai Saat Ini Belum Menemukan Jadi Dari Path Yang Sudah Dibuat Blur Seperti Itu Kecuali Mungkin Di Dalam Pembuatan Bayangan Atau Shadow Oke Sorry Kita Kembali Ulangi Blur Gaussian Blur Kita Tambahkan Ya Kira-kira Sepertinya Oke Lalu Turunkan Kebawah Dengan Control Backdown Ya Seperti Ini Transparansinya Kita Kurangi Uniform Diatur Saja Kita Naikkan Keatas Sedikit Iya Seperti Ini Teman-teman Oke Modenya Juga Bisa Diganti Di Uniform Sendiri Menjadi Multiply Oke Setelah Itu Tinggal Kita Masukkan Disini Satu Buah Lagi Satu Buah Gradasi Lagi Bisa Ngambil Dari Garis Yang Ini Di Duplikat Saja Ya Tekan C Oke CE Seperti Biasa Yang Ini Kita Berikan Warna Hitam Seperti Itu Lalu Kita Drag Seperti Ini Di Bagian Ini Kita Convert Dulu Kedalam Objek Caranya Kedalam Path Convert To Curve Kita Klik Dan Di Bagian Yang Ini Kita Pilih Disini Ada Convert To Curve Sama Ya Tarik Saja Terang Lebih Seperti Ini Teman Teman Oke Kita Berkecil Dulu Kita Naikkan Lakukan Hal Yang Sama Seperti Yang Tadi Yaitu Menggunakan Bitmap Convert To Bitmap Sama Seperti Ini Lalu Kita Berikan Efek Blur Gaussian Blur Kita Cek Dulu Oke Jangan Terlalu Lebar Juga Tinggal Tekan Oke Saja Turunkan Kebawah Dengan Control Fake Down Diatur Untuk Posisinya Kita Tarik Kesini Iya Seperti Ini Jangan Terlalu Melebihi Turunkan Kebawah Oke Kira-kira Seperti Itu Teman Teman Ini Layout Tinggal Di bawah Satu Lagi Tinggal Di Drag Lalu Klik Kanan Kita Ambil Warna Lebih Gelap Saja Ini Untuk Bagian Depan Dan Sekarang Kita Menuju Bagian Belakang Oke Pada Bagian Belakang Disini Ada Tiga Lipat Ya Teman Teman Kita Bisa Di Drag Dulu Oke Sedikit Saja Ke Bagian Sini Supaya Lebih Mudah Ya Pada Bagian Ini Ini Sudah Ada Tiga Bagian Jadi Tinggal Kita Buang Saja Dan Bagian Yang Bertahap Ini Atau Bertingkat Kita Simpan Dulu Ke Atas Kita Masukkan Pada Bagian Ini Pada Bagian Gambar Caranya Seperti Yang Tadi Teman Teman Kita Por Clip Saja Dalam Bagian Warna Putih Seperti Itu Lalu Klik Kanan Ada Fit Ada Fit Fill Frame Proporsional Seperti Itu Dan Yang Ini Kita Pilih Ke Bagian Gambar Tekan C Lalu Tekan E Seperti Itu Saya Ulangi Yang Ini Dipilih Dan Pilih Bagian Gambar Tekan C Tekan E Oke Kita Ungroup All Semuanya Oke Kita Ganti Dulu Bagian Yang Tengah Disini Kita Beri Warna Putih Sedangkan Bagian Yang Kiri Dan Kanan Kita Menggunakan Interactive Tool Disini Ada Copy Fill Pilih Saja Teman Teman Lalu Ada Copy Fill Pilih Yang Biru Oke Kita Kembali Bagian Yang Ini Harusnya Karena Di Yang Bagian Tengah Itu Gradasi Yang Tadi Sudah Bisa Kelihatan Atau Supaya Sama Kita Pilih Kedua Duanya Seperti Ini Lalu Pilih Interactive Tool Lagi Dan Copy Fill Pilih Lagi Oke Jadi Supaya Cepat Saja Kalau Ingin Satu Jalur Teman 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 Bisa Di Drag Saja Seperti Ini Oke Disesuaikan Saja Nanti Untuk Kebutuhan Tinggal Kita Hilangkan Untuk Outland Oke Kita Beri Sedikit Untuk Bayangan Dari Sini Saja Diambil Ctrl D Naikkan Ke Atas Teman Teman Yang Ini Kita Rotasikan Sekitar 45 Derajat Dan Kita Simpan Di Bagian Atas Yang Ininya Maksud Saya Di Bagian Atas Bagian Warna Putih Oke Sekarang Tinggal Untuk Warna Yang Putih Teman Teman Supaya Memberikan Efek Bayangan Juga Tekan E Supaya Ada Di Tengah Selan Selanjutnya Yang Ini Kita Drag Dulu Lalu Diklik Kanan Seperti Ini Jangan Lupa Kita Turunkan Kebawah Dengan Ctrl Backdown Seperti Itu Beberapa Kali Saja Oke Berarti Yang Putih Naikkan Ke Atas Oke Ini Terseleksi Teman Teman Ctrl Home Saja Yang Ini Sama Ctrl Home Oke Seperti Itu Ini Sudah Ada Untuk Bagiannya Dan Sekarang Tinggal Kita Masukkan Deskripsi Dan Lain Lain Deskripsinya Sudah Saya Siapkan Teman Teman Di Bagian Bawah Disini Sebenarnya Ini Adalah Layout Dari Brosur Pesanan Dari Tetangga Sebelah Bukan Tetangga Sebelah Pesanan Dari Tempat Saya Bekerja Cuma Ini Lisensinya Punya Saya Jadi Saya Yang Membuatnya Untuk Sekolah Saya Dan Boleh Silahkan Teman Teman Bagi Yang Mau Juga Nanti Digunakan Disini Karena Sudah Lama Ini Videonya Sudah Sekitar 15-17 Menit Untuk Layout Saja Jadi Admin Disini Menjelaskan Saja Teman Teman Bagaimana Cara Membuatnya Karena Pada Dasarnya Ini Sama Saja Jadi Kita Tinggal Pada Bagian Tengah Dulu Disini Pada Bagian Layout Yang Di Tool Ya Tinggal Ditulis Saja Disini Apa Saja Yang Ditulis Kebetulan Yang Dimasukkan Yang Kompleks Di Dalam Brosur Ini Ada Sosial Media Tentu Ini Semuanya Factor Jadi Tinggal Dimasukkan Saja Nanti Teman Teman Dan File Kita Bagikan Disini Untuk Pond Saya Menggunakan Predokawan Dari Google Pond Selanjutnya Ini Area Seperti Biasa Untuk Pendaftaran Kita Menggunakan Whatsapp Secara Langsung Di SMK Singapur Dan Ini Obby Pendaftaran Maksudnya Dari Pendaftaran Ke Sekolah Kita Ada Potongan 50% Untuk Biaya Seperti Biasa Teman Mungkin Kalau Belum Tahu Cara Membuat Tombol Whatsapp Dan Prime Seperti Ini Sebenarnya Sama Saja Kita Menggunakan Retangle Tool Setelah Itu Kita Drag Saja Dan Kita Tinggal Dibuatkan Gradasi Menggunakan Interactive Tool Seperti Ini Oke Ini Kita Beri Warna Hijau Oke Warna Hijau Seperti itu Sedangkan Bagian Yang Atas Yang Ini Sama Kita Beri Warna Hijau Juga Cuma Untuk Membuat Efect Button Atau Efect Tombolnya Teman Teman Bagian Bawah Ini Diberikan Ke Agak Lebih Atas Atau Agak Lebih Cerah Untuk Tombolnya Oke Yang Ini Tinggal Kita Hilangkan Seja Ini Pun Sama Teman Teman Untuk Menggunakan Membuat Tombol Warna Ini Tinggal Diganti Saja Yang Ini Duplikat Dan Kita Gunakan Interactive Fill Ganti Saja Yang Ini Warna Kuning Oke Seperti Itu Dan Bagian Yang Atas Ini Warna Coklat Mungkin Ya Oke Atau Warna Oren Mungkin Iya Iya Seperti Itulah Kurang Lebih Teman Teman Tinggal Disesuaikan Untuk Warnanya Selanjutnya Ada Biaya Ada Waktu Gelembang Pendaptaran Terus Juga Ada Jurusan Ini Untuk Bagian Depannya Dan Untuk Bagian Belakang Ada PC Misi Program Unggulan Ekstra Kulikure Kegiatan Tahunan Sumber Daya Atau Apas Yang Dimiliki Oleh Sekolah Nah Disini Ada Image Untuk Image Ini Ada Sedikit Variasi Supaya Tidak Terlalu Polos Caranya Hampir Sama Teman Teman Seperti Buat Gradasi Tadi Tinggal Digradasikan Saja Hanya Bentuk Ini Portrait Atau Vertikal Seperti Itu Oke Nanti Silahkan Teman Teman Tinggal Dimasukkan Saja Ke Dalam Frame Seperti Ini Kurang Lebih Ya Dimasukkan Saja Ini Pun Sama Tinggal Dimasukkan Per Frame Kedalam Frame Brosur Yang Sudah Kita Buat Kalau Ingin Lebih Cepat Simpan Dulu Semuanya Disini Menggunakan Control Home Disimpannya Di Atas Tinggal Dirapikan Saja Seperti Ini Kenapa Ini Tidak Dibuat Cara Manual Karena Sepertama Simple Sama Saja Dengan Bentuk Bentuk Yang Sebelumnya Yang Kedua Ini Waktunya Lama Jadi Sayang Kalau Terbuang Hanya Untuk Mengulang Ulang Saja Seperti Itu Ini pun Sama Silahkan Nanti Teman Teman Bisa Diselesaikan Sendiri Dan Nanti Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Nanti Teman Teman Tinggal Dimasukkan Untuk Modelnya Dan Barcode Disini Kita Bisa Memasukkan Barcode Whatsapp Kebetulan Ini Hanya Model Saja Teman Teman Bisa Memasukkan Barcode Yang Ada Di Kontak Whatsapp Untuk Customer Sekolah Seperti Itu Sedangkan Untuk Modelnya Kita Disimpan Disamping Saja Lalu Kita Crop Sedikit Sesuai Dengan Garis Yang Ini Gunakan Shape Tool Kita Tarik Oke Seperti Itu Kita Turunkan Iya Seperti Ini Dan Untuk Garis Kita Naikkan Ke Atas Dengan Control Home Ya Teman Teman Diklik Kanan Lalu Order Dan Ada Maksud Saya Front To Page Atau Digunakan Control Home Juga Boleh Oke Teman Teman Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutorial Kari Ini Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Dan Bila Ada Gambar Yang Tertinggal Atau Bentuk Yang Tidak Sama Kurang Lebih Pembuatannya Seperti Itu Terima Kasih Sudah Sudah Berkunjung Sudah Menonton Silahkan Di Download Mudah Mudah Berenfaat Digunakan Gratis Untuk Anda Pribadi Terima Kasih Salam Belajar Nesia Channel Bila 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 Bila